Intro Alkisah hiduplah seorang gadis bernama bawang putih yang tinggal bersama ibu dan kakak tiri yang bernama bawang merah Ibu dan kakak tiri bawang putih memiliki sifat yang sangat jasad Mereka kerap berbuat buruk pada bawang putih seperti mengejarkan semua pekerja rumah kayaknya seorang pembantu Sebelumnya kehidupan bawang putih amatlah bahagia Ayahnya seorang pedagang yang sering berpergian Ibu kandungnya sangat sayang padanya Namun semua itu berubah ketika keduanya meninggal Ibunya meninggal karena sakit ketika bawang putih berumur 16 tahun Dan setahun berikutnya ayahnya meninggal Sebelum ia meninggal ayah bawang putih menikah dengan seorang janda yang memiliki anak bernama bawang merah Hanya tersisa rindu dan teka-teki Hai bawang merah bersifat simakon Bawang putih hampir seluruh pekerjaan rumah dikerjakan oleh bawang putih yang selalu disuruh oleh ibu tirinya Dan bawang merah Dari mulai memasak, mencuci piring hingga memasihkan rumah Dan inilah kisah dari bawang merah dan bawang putih Apakah itu ayah dan ibu Apakah itu ayah dan ibu? Ayah, ibu Bawang putih, apakah kamu mau lewik saja? Iya, iya Bawang putih bersabarlah enggak Sedangkan kerisan dari kami, kami siap melakukan itu Iya, ibu Hai bawang putih Udah jam berapa ini? Ya, maaf ibu Hai bawang putih Udah jam berapa ini? Bukannya kamu mencuci baju kita Iya, maafkan aku ibu Maaf, maaf Udah salah cuci Dan ibu enggak mau tahu ya bawang putih Sebelum kami balik ke sini Baju ini harus ada di atas meja Baik, ibu Baik, ibu Baik, ibu Tiga Udah sana, pergi cuci kain Ya, ibu Permisi, ibu Apakah anda melihat kain saya hanya di sekitar sini? Maaf, saya enggak melihatnya Coba saja kita tanya ke yang lain Permisi, bapak ibu melihat kain Sekitar sini Maaf, saya tidak melihatnya Bagaimana ini? Kalau kain yang tidak ketemu Aku bisa dimarahin oleh ibu Mak Aku ingin membantumu untuk mencari kain itu Tapi dengan syarat Ini apa syaratnya? Kamu menolongku untuk membersihkan rumahku Baik, Nek Nah Ini hadiah untukmu Karena kamu telah menolongnya, Nek Terima kasih, Nek Iya, Nek Sama-sama Ibu Kayaknya udah kamu sibukin Ya udah, aku mau tinggit-tuduh Di malam panggiran Tidak Ibu Apa yang kamu pegang itu, bawang merah? Aku menemukannya di bawah Tumpulkan baju bawang putih Coba lihat Wow Siapa di situ? Saya pemegang dari bawang putih Apa tujuan kamu ke sini? Saya ingin meminta kotak seperti yang Anda berikan di bawang putih Apakah kamu ingin melakukannya? Saya ingin sekali melakukan Sebenarnya, saya akan hamburkan dulu Ini kotaknya Terima kasih, Nek Sama-sama Ini bawang merah Aku mencari kotak ini Kepada nilai test Buat normal isinya kalimat Selain kan Kawan yang meningkatnya Jako Bapak, nanti kita obati Dan bawang putih Sudah mencelaki bawang merah seperti ini Apa yang telah jadi Kerepotannya di arah sana Apa yang benar seperti itu? Jangan benar Pangeran kami cedak bawang Baiklah Pengawal Beri saya tanam Berhenti Kenapa kau tegas sekali memukul anak itu? Maafkan aku pangeran Aku tidak bermaksud untuk memukul anak itu Bapak, ibu kau pangeran kami tidak bermaksud seperti itu Ibumu bersalah Dan harus menyebus kesalahannya itu Baiklah Pengawal Bawa ibunya itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton